Halo, apa kabar teman-teman traders? Senang berjumpa Anda kembali dalam YouTube channel ini. Saya Master Joe dari MGFX. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk menganalisa seminggu perkembangan market pasar untuk forex dan gold, major pair untuk forex tanggal 16-20 Desember berdasarkan technical analisa dan tambahan sedikit tentang fundamental jika kita lihat nanti dalam forexfactory.com ada news. Teman-teman bagi yang ingin melakukan pembelajaran silahkan gabung dalam grup telegram kami free. Teman-teman silahkan join. Kemudian kalau mau bertanya mengenai forex dan sekitar seputar gold, silahkan kontak gabung saya di WhatsApp. Jangan lupa teman-teman kita juga ada Instagram mjfx.trading Kemudian teman-teman jangan lupa untuk melakukan subscribe, kemudian melakukan like juga, sehingga nanti jika ada video terbaru teman-teman akan mendapatkan notifikasi. Seperti minggu lalu, saya mencoba menganalisa market seminggu kemarin, kemudian juga ada pembelajaran di dalam saya punya channel, ini ada tentang belajar konsep SNR, support and resistance. Saya coba mengupdate beberapa ilmu sharing ke dalam YouTube channel, sehingga teman-teman bisa kita belajar bersama. Terima kasih kepada mjfx yang sudah men-support kita dalam edukasi forex dan gold ini, yang di mana avatradex merupakan broker dengan low spread, kemudian juga swap free account, jadi artinya tidak ada swap, tapi ada juga account lain yang standar ada swapnya. Jadi tergantung teman-teman nanti bisa kontak langsung dengan live chat daripada customer service avatradex. Oke teman-teman, mari kita langsung ke dalam materi kita. Minggu lalu saya sudah share mengenai euro USD, major pair. Waktu itu kita melihat di tanggal 5 Desember, dan 6 Desember itu ada dua candle yang kita secara analisa teknikal dinyatakan sebagai bearish engulfing. Kemudian kita waktu itu langsung menganalisa bahwa harga akan turun untuk mencapai target profit pertama dan target profit kedua. akan tetapi pada saat hari Senin, tanggal 9 Desember, 9 Desember itu hari Senin, ya benar, 9 Desember 10, 11, 12, 13, ternyata market berbalik arah. Jadi bearish engulfing-nya fail, gagal. Tidak sempat turun, jadi kita kena SL. Ya jadi teman-teman, ini resiko trading. Walaupun secara teknikal kita bilang ini bearish engulfing, ternyata harga naik. Dikarenakan ada news. Ya saudara-saudara, kita mari nanti kita lihat bagaimana perkembangan berikutnya. Nah tapi kalau kita melihat perkembangan dari minggu kemarin, Senin, Selasa, Rabu, sampai ada Doji, kemudian sekarang ada Pinbar, dan Pinbar ini Long Week, ya Long Shadow, dimana ini menurut saya adalah false brick. Ya sini false brick. Apa false brick? Nanti saya akan coba terangkan di dalam materi video pembelajaran. Jadi ada beberapa konsep. Ada break out, ada false brick, dan fake out, dan segala macamnya. Berbagai macam istilah lah ya. Tapi yang pasti, seperti saya bilang waktu minggu lalu, bahwa ini merupakan area seller. Sehingga kalau harga di daerah sini, dia akan berbalik arah. Kenapa dikatakan seller? Teman-teman silakan lihat dalam saya punya YouTube channel mengenai support resistance. Salah satunya konsepnya seperti itu. Jadi kalau kita kembali kepada Euro USD, ini kita lihat Long Week, sehingga kemungkinan besar harga turun. Jadi ini kita hapus. SL kita hapus di sini. Oke. Jadi harga tidak bisa nembus resistance. Jadi either dia naik sedikit, tapi tujuannya dia akan turun. Tetap, yang pertama, TP1-nya di sini, tetap. Ya, saya tetap bilang TP1 di sini. Kemudian harga akan koreksi sedikit. Kemudian harga lanjut turun. Karena masih tetap bearish trend. Atau downtrend lah istilahnya kita. Oke, ini turun. Kita tebalin sedikit. Turun, turun merah berarti. Ya, kalau naik berarti blue, biru. Oke. Ya, seperti ini. Karena dia tidak berhasil menembus level resistance kuat di sini. Ya kan, 1, 2, 3. Ya, ini ke area support menjadi resistance. SBR. Apa SBR? Nah, nanti saya akan ajarin juga sebagian. Saya sudah singgung sedikit di dalam video saya yang lalu tentang SNR. Ada sedikit tentang SBR. Support become resistance. Kembali di sini, kita ada 2 candle yang mengkonfirm harga akan di reversal. Doji dan pin bar. Bearish pin bar. Artinya, long week di sini, harga sempat naik, buyer mencoba untuk menembus, tetapi harga tidak cukup kuat untuk menembus, bayarnya tidak cukup banyak, sehingga sellernya tetap masih dominan. Dan jika kita sebagai retail trader, pasti melihat ini merupakan ciri-ciri daripada false brick. Kenapa? Karena harga tidak berhasil menembus, dan kebanyakan orang pasti akan pasang sellel di sini. Pasang sell daerah sini, pasti SL-nya sekitar sini. Sehingga teman-teman, istilah kita itu, kita sedang di, ibaratnya hit SL, artinya bandar, atau broker, atau big boys, atau market maker, atau liquidity provider, menjilat SL. Jadi artinya SL Hunter. Ada istilahnya SL Hunter. Kenapa? Karena banyak orang yang pasti sell di sini. Pasang sell, pasti SL-nya tidak jauh-jauh banyak dari sini. Area sini dipasang sell, SL. Stop loss di sini. Sehingga harga sempat tembus ke atas, turun lagi naik untuk kenain SL. Sehingga orang yang pasang SL di sini, pasang sell di sini, kena loss. Sehingga orang berpikir, wah kalau gitu akan harga lanjut naik. Karena kalau diperhatikan, ini apa? High-low, high-high, high-low, pasti orang berpikir ini high-low. Lanjut terus naik. Tapi kalau menurut saya, secara price action, harga tetap turun. Karena dia tidak berhasil menembus seller zone. Zona seller di sini tidak bisa ditembus. Sehingga secara teknikal, price action, ada dua candle, doji dan pinbar bearish, lanjut turun. Karena tekanan seller lebih besar daripada tekanan buyer. Teman-teman bisa belajar di sini, di video saya tentang SNR, apa itu buyer, apa itu seller. Lanjut, turun. TP1 tercapai. Kemudian dia koreksi. Lanjut ke TP2 di bawah. Semoga harga bisa sesuai dengan kita punya analisa dan kita punya profit. Oke teman-teman, itu mengenai Euro-USD. Akan tetapi jika harga tidak sesuai dengan prediksi kita, maka dia akan lanjut ke atas. Dia akan lanjut ke atas. Kalau sekitar tiga hari atau dua hari atau tiga candle di sini, tidak berhasil tembus ke bawah, kemungkinan besar harga akan naik lanjut ke level resistance di atas. Ya jika, saya tulis ya. Jika dua sampai tiga candle tidak tembus ke bawah, maka kemungkinan besar lanjut naik. Menuju resistance. Nah ini dia. Artinya di candle ini nih, candle area ini, nanti jika tidak dua candle, tiga candle, tidak ada pergerakan yang bisa signifikan melanjutkan turun ke bawah, maka nanti harga akan lanjut ke atas. Tapi kalau hari Senin biasanya pergerakan tidak terlalu besar, kemungkinan selasa atau rabu, jadi dua sampai tiga candle. Selasa atau rabu, harga volatile tinggi. Tapi kalau Senin biasanya tidak terlalu rame, tidak terlalu besar perkembangan candle-nya, tidak terlalu volatile. Oke teman-teman, itu mengenai Euro-USD. Jadi kita harus jaga SL juga. Kalau kita pasang SL, SL lagi. SL di sini atau di atasnya ini, boleh. SL di sini, kita langsung instansel. Oke, SLnya tidak terlalu panjang kayaknya. Oh, lumayan ya. Lumayan, tapi RR kita lumayan dapat dua kali lipat. Tiga kali lipat. Ya betul, satu banding tiga RR-nya. Oke, teman-teman, silakan. Jika punya MM, money management yang kuat, silakan di-sell. Tapi kalau enggak, kita tunggu di atas, baru kita sell. Di area sini, masuk area sini lagi, boleh sell. Tapi kemungkinan harga bisa naik ke sini atau lanjut turun. Ya. Kemudian itu mengenai Euro-USD. Sekarang kita lanjut ke Pound Sterling. USD. Nah, ini yang sedang rame, election. Harga sempat kita analisa, turun, benar, turun, tapi tidak bisa menyentuh level buyer. Sehingga harga naik, lanjut naik. Kemudian kita perhatikan juga, harga menembus level resistance di sini. Dan kalau kita lihat, candle di sini merupakan candle yang mempunyai panjang setengah. Setengah week. Setengah body, setengah week. Jadi ini kekuatan seller sama buyernya seimbang. Ya, jadi kemungkinan besar akan sideway. Mungkin Senin sideway, selasa, koreksi, turun. Tetap targetnya ke bawah. Ke level support ini. Kenapa? Karena dia sudah retest. Dia sudah retest atasnya, kemudian dia retest ke bawah lagi. Dia coba retest di sini. Jadi ini menjadi resistance become support, RBS. Ya, ini semoga harga retest dulu ke bawah sebelum dia lanjut naik ke atas. Kalau misalnya kondisi politik daripada UK atau London itu sesuai dengan prediksi mereka bagaimana hasil pemilu yang dimenangkan oleh Boris, ya Bojo, PM Bojo. Selanjutnya mereka akan keluar dari Brexit tanggal 31 Januari 2020 menurut mereka. Jadi kalau kita bilang ini menjadi RBS. Resistance become support. Ini dia akan retest di atas sini. Ini daily ya teman-teman ya. Daily TF daily. Jadi sehingga ini tidak langsung instant turun. Kemungkinan dia akan sideway dulu, naik lagi sedikit, turun lagi. Fit targetnya di sini, yang pertama. Nah setelah itu nanti kita akan lihat lagi bagaimana perkembangan di sini. Apakah dia langsung naik lagi atau langsung jebol ke bawah. kemungkinan next targetnya kalau dia lanjut terjun ya pasti otomatis ke sini. Ya dia pasti akan melakukan koreksi sedikit di sini. Entah sideway, entah bagaimana. Sebelum lanjutin turun. Ya kenapa saya bilang turun? Karena secara weekly sudah mentok di level resistance-nya. Oke, 1, 2, 3. Ya ini sudah 3 channel. Sudah 3 level. Sehingga kemungkinan besar harga akan turun. Koreksi ke area sini. Kalau pakai Fibo, area 50 sampai 61. Target dia. Kenapa? Karena kalau kita lihat secara weekly, dia sudah in balance. Ya, 1, 2, 3. Oke teman-teman. Itu mengenai GBP USD. Kemudian seberikutnya kita lihat AUD USD. AUD sesuai dengan prediksi naik ke seller zone, pas sempurna. Minggu lalu kita bilang dia akan naik ke atas. Kemudian kena seller zone. Diperhatikan lagi, ini sudah 1, 2. Sudah ada kena support become resistance. SBR di sini. Kemudian harga engulfing. Kita perhatikan. Engulfing. Engulfing sehingga targetnya adalah turun. Ini sesuai target. Jadi, kita sudah benar minggu lalu. Tinggal lanjut turun ke bawah. TP1 di sini. Kemudian TP2 di sini. Ya, TP1. Sini TP2. Nah, ini TP3. Bawahnya. Ya, teman-teman. Semoga benar analisa kita. Yang pasti dia akan koreksi dulu. Entah C2, entah koreksi. Lanjut ke sini. Lalu koreksi lagi. Lanjut lagi turun. Ya, seperti itu. Semoga benar analisa kita mengenai technical analisa terhadap Australia USD. AUD. Berikutnya, gold. XAU USD. Ya, XAU USD. Kita analisa turun. tapi dia ternyata sideway. Ranging di dalam candlestick ini. Jadi, masih inside bar. Kita perhatikan. Ini inside bar. Selama seminggu sideway. Naik hari Kamis ya. Ini kalau tidak salah ya. Hari Kamis terbang langsung terjun lagi. Ya kan. Itu pasti untuk jilat SL. Ya, biasa manipulasi. Jadi, kita tetap bertahan bahwa gold targetnya naik. Kalau dia tidak sempat tembus ke bawah, dia akan lanjut naik ke atas. Walaupun ada berita masalah trade war yang sudah sedikit meredah. Katanya, mau dibatalin pernaikan tarif tanggal 15 Desember tapi dengan syarat tertentu. Berarti besok ya. Katanya besok nih. Eh, hari ini ya. 15 ya. 15 Desember katanya mau dinaikin tarif. Tapi, belum ada kabar. Ya, kalau itu biasanya terjadi volatile. Ya, tapi kita lihat Senin apakah ada gap gap up atau gap down. Oke. Nah, teman-teman kalau tidak mengerti gap nanti kita coba belajar bersama-sama di video-video berikutnya atau bisa tanya Jafri atau di dalam telegram di dalam grup telegram. Ya, jadi target saya audio USD tetap naik mencapai resistance di atas karena dia sudah menyentuh 1, 2 2 kali. Ini menjadi RBS resistance become support 1, 2 Ya, sudah 2 kali resistance di coba ditembus nggak berhasil dan bermain di daerah sini kemungkinan besar harga akan naik karena secara weekly ya, betul ranging ya kan masih inside bar semua 1, 2, 3, 4, 5 ya, sebulan lebih 5 minggu kita di gocek ya 5 minggu dibikin set weight loss hingga tapi dia harga nggak bisa tembus ke candle yang ini candle weekly yang ini bear di sini sehingga targetnya walaupun dia engulfing dia nggak bisa jebol jadi kemungkinan engulfingnya gagal jadi targetnya tetap terbang ke atas nah ini secara weekly nah itu saya belajar atau menganalisa berdasarkan price action jadi nggak usah pakai indikator belajar membaca bagaimana perkembangan pasar ada lagi ini rally base rally ya jadi kemungkinan besar harga akan terbang apa itu rally base rally yaitu level advance nanti teman-teman bisa cari-cari di google apa artinya rally base rally kayak ini drop base drop ya kan lanjut turun ini rally base rally ini engulfingnya nggak sukses ya nggak turun malah nakal ke atas terbang sama seperti euro USD oke teman-teman mari kita lihat perkembangan seminggu ke depan tapi jangan lupa ini sudah mau akhir minggu-minggu terakhir minggu ketiga minggu keempat minggu depan minggu kelima ini libur nih biasanya dari tanggal 20 sampai 12 tanggal 5 6 Januari jadi tanggal 30 23 biasanya sih ya 23 Desember sampai 6 Desember 6 Januari itu perkembangan pasar itu sangat slow karena banyak yang holiday yang sudah mau Christmas mungkin minggu ini pun sudah mulai terakhir terakhir orang trading ya sampai tanggal 19 sampai tanggal 20 setelah itu mereka stop mereka take holiday Christmas dan tahun baruan sampai next year tahun depan tanggal 6 Desember hati-hati sekedar mengingatkan apa yang terjadi dengan Yen di tanggal 3 Januari ya sempat flash-clash USD JPY kita lihat sejarahnya 3 Januari ya kan 3 Januari hati-hati semua JPE terbang atau turun JPE-nya menguat sehingga AUD JPE NZD JPE CAT JPE GBP JPE Euro JPE segala macam itu terefek disini hati-hati sehingga kalau bisa saran saya di akhir tahun ini dari tanggal 30 Desember sampai tanggal 6 Desember dijaga kalau yang masih floating di locking atau di close atau kalau bisa jangan trading dulu kita mulai trading setelah tanggal 6 tanggal 7 lebih aman jadi minggu ini minggu terakhir trading ya tanggal 23 sampai 27 itu biasanya pergerakan pasar slow karena sudah banyak yang holiday tanggal 25 Christmas jadi 23 sampai 6 itu slow ya jadi minggu ini terakhir 15 sampai 20 itu hari terakhir dari minggu terakhir kita trading minggu depan kita gak trading minggu depan lagi kita gak trading sampai Januari tanggal 6 atau tanggal 7 kita baru mulai trading kenapa karena kalau kita trading percuma juga disini slow slow pasti apalagi Januari awal kan masih holiday ya teman-teman itu dari MJFacts jangan lupa teman-teman subscribe oh iya terakhir ada good news hadiah langsung tanpa diundi periode Januari sampai Maret 2020 dari Alphatradex bisa dapat motor mobil jam handphone jalan-jalan notebook ya ini tanpa diundi jadi teman-teman trading berdasarkan lot tertentu dan deposit tertentu dapat langsung dalam periode 3 bulan ini berikutnya good news dari Alphatradex anda bisa langsung mendapatkan rebate 3 dolar sampai 6 dolar tergantung account ya ini gak ada batasan periodenya jadi bisa sampai 1 tahun 2 tahun sampai broker ini masih ada ya tapi so far so good saya deposit dan WD sangat cepat dan transaksinya pun sesuai dengan pasar jadi gak ada record amannya gitu jadi gak dikerjain bandar ya teman-teman silahkan contact live chat atau bisa scan ini ya segala macam untuk join dan mendapatkan hadiah langsung tanpa diundi ya sekian analisa weekly minggu ini untuk tanggal 15 sampai 20 ya 15 sampai 20 Desember semoga benar dan kita profit terima kasih untuk teman-teman yang sudah percaya dan menonton video ini semoga ini bisa menjadi berkat buat kita semua dapat profit dapat ilmu jika ada salah kata mohon dimaafkan saya Master Joe dari MJFax mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua salam sejahtera salam profit terima kasih selamat menikmati